Terima kasih Anda masih bersama kami di Metrosport. Pemirsa kini saatnya kita ke informasi untuk mendukung timnas kita karena timnas Indonesia menggelar latihan terakhir sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk laga putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Krisis di lini pertahanan membuat Shin Taeyong akan meramu strategi dengan memaksimalkan pemain yang ada. Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Sebelum bertolak ke jeda hari Minggu, skuad Garuda menggelar latihan terakhir di lapangan Al-Senayan Sabtu sore. Dari total 26 pemain yang dipanggil, 11 pemain dari Klub Liga 1 mengikuti sesi latihan, minus keeper PSIS Marang Adi Satrio yang izin untuk kepentingan keluarga. Sementara pemain yang merumput di luar negeri akan langsung bergabung di Arab Saudi. Pelatih Shin Taeyong menjelaskan kondisi pemain yang sudah berkumpul saat ini cukup baik. Persiapan berjalan lancar, namun krisis di lini belakang akibat absennya Jordi Amat dan Justin Hopner memang menjadi perhatian khusus. Sisa waktu yang ada akan digunakan untuk meramu strategi yang tepat dari materi pemain bertahan yang tersedia. Skuad Garuda akan bertamu ke markas Timnas Arab Saudi asuhan pelatih Roberto Mancini pada 6 September. Disusul menjamu Australia di Stadion Glorabung Karno 4 hari berselang. Dari Jakarta, Rizki Nur Mohamad, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang